Jus Gimana nih, gue sebagai orang yang pengusaha tuh kayak Masa gitu us bangun brandnya gitu, ngejar gara-gara Gue pengen bikin Jus Karena gue ngerasa Gue harus respect dengan pedagang-pedagang yang emang Udah dagang disitu Wah ini bagus nih, insightnya Maksudnya gimana tuh? Jadi misalkan Ada yang dagang baso Sebelahan Terus ini udah dagang baso bertahun-tahun Makanya lo gak bikin baso Iya kan, kata lo respect, jadi lo ngehargain Bukan kesitu dong, Aki Gimana Aki? Foto, foto, foto Jadi ini dagang baso Terus yang sebelahnya tiba-tiba dagang baso Karena yang punyanya terkenal Terus jadi kayak Wah Langsung meledak nih, langsung rame gitu Padahal yang sebelahnya udah Udah bertahun-tahun, dagang baso Lah tapi kan rezeki kan udah diatur juga, Us Ya betul Cuman maksud gue kayak Gue pengen ketika gue bikin usaha Gue pun juga kenal sama Pedagang-pedagang yang sudah dagang sebelumnya Karena mereka yang sudah lebih dahulu disitu Dan kalau buat gue Ini kan menjadi sampingan Gak sombong amat Iya lah, emang iya Maksudnya kan gue gak Gue bukan full-time pedagang Gue bukan full-time bisnismen gitu Sedangkan gue ntar ngeganggu Bisnis orang yang emang nyari makannya disitu Maksudnya kan gue belum